Kasus kekerasan dan narkoba di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi marak terjadi. Wakil Menteri Pendidikan Musliar Kasim menilai harus ada perubahan mental, bukan hanya dari peserta didik namun juga pengajar dan orang tua. Menurut Musliar, kekerasan di SMU 99 Tangerang Selatan dan SMA 3 Jakarta serta kasus narkoba di Universitas Nasional bisa dicegah agar tidak terulang. Caranya dengan menjaga mental peserta didik sejak usia dini. Namun Musliar memandang kurikulum pendidikan Indonesia ada pada jalur yang benar, memiliki konsep yang baik yaitu anak yang terdidik. Sebetulnya apa yang kita buat ini sudah in line dengan apa yang disampaikan oleh kedua tokoh Capres kita itu. Ada yang mengatakan Pak Jokowi dalam visinya mengatakan reformasi mental ya, revolusi mental. Ini sangat cocok dengan kurikulum yang kita siapkan ini. Kita di dalam konsep pendidikan kita, anak TK dan SD itu justru yang kita bangun lebih besar itu adalah soal sikapnya. Soal sikapnya, semakin ke atas sikap ini semakin kurang tapi tetap dipertahankan ilmunya yang akan kita berikan lebih banyak untuk masa akan datang. Kalau sekarang kan tidak, anak TK sudah dibebani dengan pengetahuan yang berat.